Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan ini kita akan berbicara tentang teorema Pitagoras Teorema Pitagoras itu adalah teorema yang sudah tua, sudah lama Tetapi masih update sampai sekarang dan terus-terus digunakan Nah, melalui beberapa soal ini Mari kita lihat bagaimana cara aplikasi dari teorema Pitagoras itu Kemudian, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Apabila Anda suka, nanti silakan subscribe, like, dan beri komentar kepada kami Mari kita mulai bagaimana mengaplikasikan teorema Pitagoras Melalui contoh-contoh soal Mari kita mulai Ya, kita menggunakan teorema Pitagoras Dalam sebuah segitiga siku-siku Di sini segitiga siku-sikunya adalah segitiga siku-siku A, B, C Di mana A, B itu kita sebut saja sisi C Kemudian B, C itu kita sebut saja sisi A Dan A, C itu kita sebut saja sisi B Itu berlaku seperti begini A, B kuadrat sama dengan B, C kuadrat ditambah A, C kuadrat Kalau kita lihat gambar A, B ini, B, C yang ini, A, C yang ini Jadi kalau kita mempergunakan nama huruf kecil Maka kita akan dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Jadi sisi miring atau hipotenusa dikuadratkan Sama dengan jumlah sisi siku-sikunya Yang masing-masing sisi siku-sikunya itu dikuadratkan Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Atau jika ditulis ke dalam bentuk lain akan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat minus B kuadrat Kalau juga ditulis ke bentuk lain Maka kita akan dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat minus A kuadrat Nah sekarang kita coba dengan soal nomor 1 Soal nomor 1 itu A-nya 3 Sambil kita lihat gambar A-nya 3, B-nya 4 Yang ditanyakan C-nya Nah untuk ini maka kita bisa kerjakan Karena yang ditanyakan itu C Kita bisa menggunakan ketentuan yang ini Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Jadi kita tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat Nah sekarang A-nya berapa? A-nya 3 Sehingga di sini adalah 3 kuadrat 3 kuadrat ditambah B-nya berapa? 4 4 kuadrat 4 kuadrat Kemudian kalau kita lanjutkan C kuadratnya itu adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat Kita tulis seperti ini Jadi kita lanjutkan bahwa ini adalah C kuadratnya C kuadratnya itu 9 ditambah 16 Nah 9-nya dari mana? 3 kuadrat 16-nya dari mana? 4 kuadrat 4 kuadrat Dimana 9 ditambah 16 itu sama dengan 25 Ya kan? Sama dengan 25 Jadi kalau begitu C-nya adalah akar dari 25 sama dengan 5 Nah gitu ya Jadi C-nya didapat 5 Sekarang bagaimana kalau yang nomor kedua A-nya 6 C-nya 10 Yang ditanyakan B-nya Nah kita lihat yang ini Bahwa B kuadrat sama dengan C kuadrat Min A kuadrat Jadi kalau Pak Yur tulis di sini Akan menjadi B kuadrat Sama dengan Ini C kuadrat C kuadrat dikurangi A kuadrat Dikurangi A kuadrat Jadi ini B kuadratnya itu C kuadrat adalah 10 kuadrat Kemudian dikurangi A kuadratnya adalah 30 adalah 6 kuadrat 6 kuadrat Kemudian kita lanjutkan 10 kuadrat itu 100 Itu kan? 6 kuadrat itu berapa? 36 Ini 100 dikurangi 36 itu 64 Sehingga B-nya adalah akar 64 64 bukan 69 ya Dan akar 64 itu adalah 8 Nah ketemu 8 ya Jadi B-nya itu 8 Ini ketemu 8 Ini didapat B sama dengan 8 Jadi ini B ya Nah sekarang bagaimana kalau yang nomor Yang nomor 3 Yang nomor 3 B-nya 12 C-nya 13 A-nya berapa? Nah kita ikuti rumus ini A kuadrat sama dengan C kuadrat Dikurangi B kuadrat Ulangi A kuadrat A kuadrat sama dengan C kuadrat Dikurangi B kuadrat Jadi Pak Yu tulis disini Bahwa A kuadrat A kuadrat itu sama dengan C kuadrat Dikurangi B kuadrat C kuadrat C kuadrat dikurangi B kuadrat Nah kita tinggal melanjutkan Disini kita akan dapatkan C-nya itu 13 kuadrat Dikurangi B-nya itu 12 12 dikuadratkan Ini Pak Yu tulis dulu 12 kuadrat Nah kemudian kita lanjutkan Sama dengan 13 kuadrat itu 169 12 kuadrat itu 144 169 dikurangi 144 Itu 25 Nah 25 ini A kuadrat jadi A nya Ya A nya sama dengan Akar dari 25 5 Yang sama dengan 5 Ya Kita dapatkan Seperti itu Jadi kita ulang Bahwa Cara Untuk Menentukan Sisi-sisi Pada sebuah segitiga Siku-siku Itu mempergunakan Teorema Pitagoras Yang Teorema Pitagoras itu adalah Seperti tadi di atas Bahwa AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat Atau Kalau Kalau mempergunakan Nama-nama ini Ya AB dan C Kita akan dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Sedangkan A kuadratnya sama dengan C kuadrat min B kuadrat Kemudian B kuadratnya adalah C kuadrat Minus A kuadrat Itulah Cara Menggunakan Teorema Pitagoras Semoga ini Bermanfaat Terima kasih atas Perhatiannya Karena Anda semua Adalah Orang-orang Hebat Terima kasih